selamat menikmati jadi pertama-tama kalian bisa langsung aja masuk ke aplikasi CapCut habis itu kalian klik proyek baru nah disini kalian bisa siapin 2 buah foto kalian nah disini aku menggunakan fotonya Kak Kirana nah disini kita bisa masukkan 1 foto dulu ya guys kalau udah kalian klik tambah habis itu kalian geser menunya yang ada di bagian bawah pilih format dan pilih yang 9 banding 16 lalu disini kalian bisa zoom fotonya supaya sesuai dengan format kalau udah untuk langkah selanjutnya kita tambahkan animasi lalu disini kalian pilih yang masuk dan kalian pilih animasinya itu yang ayun ke bawah ya guys lalu disini kalian fullin durasinya dan kalian bisa klik checklist terus kalian export nah kalau udah untuk langkah selanjutnya kalian bisa kembali atau klik icon yang ada di pojok kiri atas kemudian disini kalian bisa klik icon tambah yang ada di samping ini nah untuk langkah selanjutnya kalian bisa klik video yang barusan kalian export tadi abis itu kalian klik tambah nah disini untuk foto pertama ini kalian bisa hapus kemudian untuk langkah selanjutnya kalian klik aja fotonya abis itu klik animasi lalu disini kalian pilih yang kombo dan kalian pilih yang memantul satu ya guys nah yang ini kalau udah kalian bisa klik checklist abis itu kalian klik export lagi nah kemudian kalau udah selesai kalian bisa klik selesai yang ada di pojok kanan atas abis itu kalian bisa klik proyek baru atau yang ada icon plusnya lalu untuk langkah selanjutnya disini kita bisa masukkan video mentahan awalannya buat kalian yang mau nanti aku bakal taro link downloadnya di description box video ini kemudian kalian juga bisa masukkan video yang barusan kalian export atau yang ada dua animasi tadi ya kalau udah kalian bisa klik tambah abis itu disini kalian klik yang bisukan audio clip nah disini untuk langkah selanjutnya kita geser ke bagian fotonya ini nah disini kita atur untuk durasinya untuk dari yang sebelah kiri sini kalian atur jadi 2.7s abis itu yang dari sebelah kanan sini jadi 1.0s nah kalau udah kalian bisa kembali dulu kemudian untuk langkah selanjutnya kalian bisa klik proyek baru lagi nah kemudian untuk langkah selanjutnya kalian bisa masukkan foto kedua kalian disini aku menggunakan fotonya Kak Kirana lagi nah disini fotonya berbeda tapi kayak masih satu tema gitu nah kemudian disini kalau udah kalian bisa klik tambah nah disini untuk langkah selanjutnya kalian bisa geser lagi menu yang ada di bagian bawah pilih format dan pilih yang 9 banding 16 lalu kalian klik fotonya terus kalian besarkan fotonya supaya menutupi bagian background di belakang nah kalau udah untuk langkah selanjutnya disini kita klik animasi pilih yang masuk dan disini kita pilih animasinya itu yang penyapu ya guys abis itu kita fullin durasinya kalau udah kalian bisa klik checklist dan kalian bisa ekspor nah kemudian nah kemudian kalau udah disini kita bisa kembali atau klik icon kiri atas nah kemudian kalian bisa klik icon plus yang ada di belakang atau yang di sampingnya ini nah kemudian untuk langkah selanjutnya kalian bisa masukkan video yang barusan kalian ekspor atau yang ada animasi penyapunya kalau udah kalian bisa klik tambah nah disini untuk foto pertama ini kalian bisa klik terus kalian hapus kemudian untuk foto yang ada animasinya ini kita klik terus kita masukkan animasi kedua caranya kalian klik animasi abis itu pilih yang masuk abis itu pilih yang ayun ke bawah ya kalau udah fullin durasinya terus klik checklist dan kalian bisa ekspor videonya lalu kalau udah kalian bisa klik selesai abis itu kalian bisa masuk ke bagian proyek tadi yang ada video mentahannya nah disini untuk langkah selanjutnya kalian tepatin garis putih ini berada di bagian akhir kemudian kalian bisa klik icon tambah yang ada di samping ini nah disini untuk langkah selanjutnya kalian bisa masukkan video video yang barusan kalian ekspor atau yang ada dua animasi tadi ya guys nah kalau udah kalian bisa klik tambah abis itu disini kita atur untuk durasinya kita klik fotonya abis itu untuk foto kedua ini kita atur durasinya dari sebelah kiri jadi 2.2s abis itu dari sebelah kanan sini jadi 0.5s nah setelah kita atur durasinya untuk langkah selanjutnya disini kalian bisa klik aja fotonya foto kedua ini ya abis itu kalian geser menu yang ada di bagian bawah pilih yang edit dan pilih yang cermin abis itu untuk langkah selanjutnya kalian bisa kembali nah disini kalian geser lagi menunya pilih yang salin dan salin foto kedua ini sebanyak 11 kali ya guys disini aku bakal percepat aja lalu untuk langkah selanjutnya kalian bisa kembali ke bagian foto pertama ini nah disini kalian bisa klik fotonya abis itu kalian pilih salin nah kalian letakkan fotonya ini kalian beri jarak 3 foto ya guys jadi 1 2 3 nah kalian letakkan disini abis itu kalian salin lagi kalian selingi 3 foto terus letakkan disini lalu salin lagi terus selingi 3 foto nah selesai nah jadi jumlahnya itu kalian salin sebanyak 3 kali ya jadi 1 2 3 terus kalian selingi 3 foto kurang lebih seperti ini nah kemudian untuk langkah selanjutnya disini tinggal kita atur untuk durasi fotonya masing-masing disini untuk foto pertamanya ini kita atur jadi 1.1s abis itu untuk foto kedua jadi 0.5s ini gak usah diganti terus untuk foto ketiganya ini atur jadi 0.3s lalu untuk foto keempat sampai foto terakhir aku bakal sertakan keseluruhan videonya di samping video ini ya guys jadi kalian bisa pause terus kalian screenshot disini aku bakal percepat aja nah setelah kita selesai mengatur durasi kalian bisa kembali ke bagian foto pertama nah disini kalian gak tepatin garisnya berada di bagian sini ya abis itu kalian bisa klik efek yang ada di samping overlay ini terus disini kalian geser aja terus pilih yang temanya itu pesta nah disini kalian pilih efeknya itu yang border putih ya guys yang ini nah abis itu kalau udah kalian bisa klik checklist nah untuk durasinya kalian sesuaiin aja dengan durasi foto pertama jadi segini nah abis itu efeknya ini kalian bisa salin terus kalian taro kalian selingi 3 foto lagi kayak tadi itu nah tepatin disini ya di bagian foto yang tadi kita udah salin 3 kali tadi nah terus disini kalian bisa salin lagi terus kalian letakkan kalian selingi 3 buah foto nah disini lalu untuk durasinya kalian sesuaiin aja dengan bagian durasi foto diatasnya nah kalau udah untuk langkah selanjutnya kalian bisa kembali lagi ke bagian foto pertama ini dan tepatin garisnya itu berada disini lagi abis itu kita klik tambahkan efek nah terus kita pilih yang pesta lagi terus pilih yang lampu strobo ya guys yang ini kalau udah kalian bisa klik checklist dan untuk durasinya sama kita sesuaikan dengan durasi foto diatasnya abis itu kalian salin dan letakkan di bagian yang tadi ada efeknya disini nah kalau kepanjangan kalian bisa kecilin terus kalian salin lagi kalian letakkan di bawahnya yang ada efeknya tadi nah kurang lebih seperti ini ya guys nah untuk langkah selanjutnya kalian bisa tepatin garis putihnya ini berada di bagian foto kedua sini abis itu disini kita bisa kembali ya terus disini kita pilih yang overlay tambahkan overlay nah pilih video stock nah terus kalian masukkan video yang ini ya guys video stocknya yang ada putih polos ini kalau udah kalian klik tambah nah disini kalian bisa zoom overlaynya sampai menutupi bagian foto kalau udah disini kalian beri durasi 0.2s nah kalau udah disini kalian klik gabungkan pilih overlay pilih overlay klik checklist pilih animasi pilih keluar dan pilih yang pudar keluar lalu disini kalian bisa salin overlaynya terus kalian letakkan di bagian foto yang tadi belum kita kasih efek tadi ya guys kurang lebih yang fotonya itu yang ini yang kayak gini ini pokoknya kalian letakkan di bagian foto yang tadi belum dikasih efek nah kemudian kalau kita udah selesai mengatur overlaynya kita bisa kembali ke bagian foto maksudnya video awal nah disini lalu untuk langkah selanjutnya tinggal kita tambah musik caranya kalian klik tambahkan audio pilih di ekstrak dan masukkan video yang ada musiknya nah buat kalian yang mau nanti aku bakal taro link downloadnya di description box video ini kalau udah kalian bisa klik import suara saja nah kurang lebih hasilnya itu seperti ini guys nah disini sebelum kita lihat hasilnya kalian bisa export dulu aja guys caranya kalian klik icon panah yang ada di pojok kanan atas abis itu kalian klik aja export nah disini aku bakal kasih tau ke kalian untuk hasilnya dari galeri hp aku aja ya guys nah disini alasan aku memutar di galeri karena kalau di cap cut itu pasti kayak putus-putus nah jadi kurang lebih hasilnya itu seperti ini guys setelah di export nah jadi kurang lebih seperti itu nah kalau misalkan videonya ada yang aku senyapin suaranya jadi itu untuk menghindari adanya nanti copyright nah jadi kurang lebih seperti itu ya guys nah kalau kalian rasa suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like komen dan juga subscribe channel youtube aku ini supaya channel ini semakin berkembang dan maju dan terimakasih untuk kalian yang sudah menonton and see you on next my video bye bye